Intro Jadi ini paling aneh Singgara ini ma'rifatullah Menetapkan Allah dengan sifat Yang memang Allah bersifatan Dengan sifat itu Dan Allah kita keluarkan Dari tuduhan-tuduhan atau Wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah Yang dikembangkan oleh Kelompok-kelompok yang salah Mesti rungok nontonan Dediwali Dediwali itu adalah ulama Dediwali itu adalah ulama Dediwali itu adalah jalur bahasa Indonesia Pernah wali bahasa Indonesia Ya mau Dibaruh ratus Akan di gunung Saya bilang gunung itu Apa yang saya bilang Saya bilang sekuruh Gampang ini Cara mau boleh ruruhkan Dediwali Kalau saya bilang sekuruh Apa yang saya bilang gunung Gampang ini Gampang ini Gunung Gampang ini Saya menyolongi pelembara Dediwali Malah menyolongi pelembara Wali kok menyolong pelembara Oh makamnya duur Kabeh milkunillah Wah Ini gak makam duur Makam sesat Ya tawarai ma'rifat Di Quran kan sering ada Kata Subhanahu wa ta'ala Amma yakuluna uluwang Gabiro Rungok nontonan Allah itu Kandat yang tidak tersentuh Dan tidak terlihat Ya setidaknya di dunia ini Allah kandat yang tidak tersentuh Tidak terlihat Risikonya adalah Orang menerangkan Allah itu Dengan khayalnya Dengan apa? Sehingga Allah disifati macem-macem Ada yang mengatakan Allah itu tiga Trinitas Ada yang mengatakan Allah punya anak Ada yang mengatakan Allah itu Logos Logos itu pemikiran Sehingga Allah itu tidak terlihat Berhubung Allah Logos Bersemayam dengan Isa Ini Yesus Makanya ada Lahut Ada Nasud Ada Kristen Trinitas Ada Kristen Waktatil Macem-macem Nah ulama itu disuruh Menetapkan Allah Sesuai sifat yang Allah Disitu Maksudnya sesuai sifat Yang benar-benar Sifatnya Allah SWT Dan itu tidak gampang Sehingga orang soleh Itu tidak cukup Makanya orang soleh Kalau tidak ada ilmu Kemungkinan jadi wali itu kecil Karena pasti dia punya Satu kesalahan besar Dalam sifatnya Allah Orang kok mungkin Pasti punya kesalahan besar Dalam sifatnya Allah Di hadis muslim Sokhai muslim Termasuk hadis sokhai Itu ada riwayat unik Unik betul Ada orang itu sujud Kihisbah Ya sujud betul kepada Allah Dia sujud Diinjek sama pemuda tangganes Yang pemuda ini Canakal Ah sujud Orang hari untuk duit Wahnya diinjek Si soleh ini terus marah Saya ulang lagi Si soleh ini Marah Terus dia bilang gini Demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu Katanya pakai Allah Bukan saya tidak mengampuni kamu Kalau itu malah bagus Karena diatas namakan dirinya Tapi dia sumpahnya Demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu Ada kata Allah Saat itu juga Nabi di zaman itu Saya ulang lagi Nabi di zaman itu Memberi wahyu ke nabi itu Allah memberi wahyu ke nabi itu Kulliha dalfata al-abit Mangdalladhiya ta'ala aliyya Allah akfiru dunuga Mangdalladhiya ta'ala aliyya Kata Allah Allah tersinggung Katakan ke pemuda Yang ahli abit itu Bagaimana mungkin Dia mencatut nama saya Hanya dengan status Saya tidak bisa maafkan seseorang Tidak bisa Yang nginjok dia Saya maafkan Dan dia ibadahnya Tak lebur Tak kosongkan Tak habus Makanya kelompok Kelompok yang ekstrim itu Mikir Misalnya Ruhin mangkel Aku Adalah ngajin Aku terus aku mangkel Loh bagaimana Saya bisa mencatut Sifatnya Allah Hanya tidak memaafkan Memangnya saya Allah Kan tersayang Allah Ya yu adhibumaya Saya yu viru Nggak bisa Kamu nyifati Allah Hanya sepihak Sesuai kemarahan kamu Lalu Cantam ini Sangat ngamuk Demi Allah Nggak maafkan kamu Allah Kalau mau disafatirah Memaafkan Padahal Allah Bisa saja Atau meningkannya Juhan cok Wah Kok fase kemano Ngidak-ngidak aku Atau tarung menisan Mereman lah Tapi ini kan Kita nyifati Allah Nyifati Allah Kok ngonokku Bihik Jangan Tuh Nggak boleh Kita tetap nyifati Allah Kama Wasofahu Binafsifil Quran Allah Nyifati Ya sudah Allah selamanya Akan kadang Yakfir Akan kadang Yu adhir Nggak bisa Kamu benci seseorang Terus Allah Mesti ngeksa dia Nggak bisa Faham ya Nah itu artinya apa Sing darani ma'rifatullah Kamu nyifati Allah Sebagaimana sifat yang semes Nah supaya aman gimana ya Nasifullah Bima wasofa bihi nafsah Bi kitabihil Karim Kita nyifati Allah Sebagaimana Allah Menyifati dirinya Di Quran Nah kalau tadi kan Anak muda yang sujud tadi Kan dia nyifati Allah Dengan marahnya Terus Allah disifati La yakfiru abadhan Nggak akan memaafkan Selamanya Ada nggak sifatnya Allah Seperti itu Nggak ada Artinya yang ada adalah Ya yakfir lima yasa Wahyu azhibu Mayasa Ini orang sholah-sholah Aku duwilin Yang sholah itu aku aning Ini orang Islam Sang ekstrim Sang bener dewi Itu senang Anggir musuh La yakfir Itu apa-apa Nah Ini kalau Kalau masyarakat Sampai ngajin Ini kira Ilmu Mera manfaat Mera iso Iso Allah Meringi manfaat Gara-gara Rapati alim Anggir Papua Sedikit Ya Kira Apa yang ini Papua Ini jauh Sedinta ikus Beda Orang Bera masalah Allah Ya seneng Pinter Bisa nyari tempat Gak iso Dedi mufti Yang mu'i Indonesia Yang Korea Barangan Werdus Nih Masalah Kalau nanti ketemu Mufti Yang semua Lagi Luarian Mufti Tapi Korea Aku Masih Nopo Gujan Ini Gak Bawa-bawa Zaman Mufti Ikhlas Suwargo Yang Werdus Ikhlas Suwargo Semari Suwargo Mufti Ikhlas Wahyu Cocok Raja Cocok Fatwani Untung Noku Kira-kira Meniraja Tapi Lu Bicanya Apa ya Kuih mufti Aku Lagi Rukun Bujuk Kelon Aku Lagi Lagi Dari Konflik Ibadah Dari Ulma Fasid Mokodamun Ala Jalfil Dibang Nengomah Bentrok Pergi Jadi Allah Tidak Suka Kalau Disifati Sesuai Seleranya Yang Ifati Tidak Suka Coba Orang Yahudi Kita Ini Kekasihnya Allah Tidak Mungkin Disiksa Ketika Orang Mu'min Mengklaim Ahli Suwargo Tapi Kurang Ibadah Artinya Tidak Hanya Orang Yahudi Nasroni Ketika Kamu Membayangkan Masuk Suwargo Tanpa Amal Soleh Ya Duk Coba Nabi Kalau Duk Tapi Yang Goblok Adalah Amani Tapi Kaya Lening Allah Duk 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 Ini Lapa Rata Ngayal Dati Wali Rata Ngayal Bus Suwargo Tuker Berangaji Tuker Tuker Nomor Damin Gak penting Suwargo Rokok Gak penting Relasi Amit 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 sabar, mbak kulorin krumat nanti sabar mbak menasehati kulorin, jadi kaya itu musik sitok ngempet nuruti wang-wangi mariloro hati soalnya ngempet, enggak ada sekulina baru mati rasa tangan-tangan bener pertama yuk kecewakan yuk model ini jadi suai-suai sekulina, suai-suai alhamdulillah ya tadi tadi ya di hadis muslim itu ada orang sujud diinjek orang lain, terus dia bilang Allah gak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung, karena hanya disifati sepi, Allah tetap bisa yakfir, bisa yu'adrib ya sudah seperti itu kira Allah lah, nyifati Allah sepi, ha nuruti emosimu, enggak bisa tetap Allah dengan otoritasnya yakfirulimah yasa ya sudah, Allah tetap sebagai Allah maka bu'atur kuwe lagi, kadang-kadang ngomong sholahku rara-rahmu, kurang ngaji kalau aku masukkan sampai nirawani soalnya barokai budu itu malah itu nanti-nanti akhirnya ngiyainin Korea, aning Papua, aning setahu diri kompetisi di Jawa ketat, langsir enggak apa-apa enggak masalah ya, jelas jelas ya, ramah salah ya ya, supaya nanti singgara ini ma'rifat itu isbatul haqqi alamahu alayhi kharijan angkuli mauhum ulama alisuna itu pinter daripada kemikir kangilan diantara sifat yang dikenalkan ke kita muha lafatul lilhawadisi pokoknya Allah itu rakoyo mahluk daripada kenyifati potensi apa salah ya sudah anak nyifati Allah itu sifat kamalat sifat yang sempurna sempurna dan Allah persifatan kabayu muha lafatul lilhawadisi itu pinter ahli sunawal jamaah ben aman ben aman ben kira yang Allah itu kayak apa mereka muha lafatul lilhawadisi terima kasih